Intro Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan program MVB Indonesia Doing Good is Good for Business bersama saya Cakri Miller Selama 30 menit ke depan kita akan mengupas strategi bisnis yang berkelanjutan dan penerapan etika bisnis yang baik bersama para profesional bisnis dari berbagai perusahaan di Indonesia dan inilah MVB Indonesia Doing Good is Good for Business selengkapnya MVB Indonesia telah berhasil meningkatkan level pemahaman dan kesadaran akan sustainability dan juga praktek bisnis yang baik pada perusahaan-perusahaan di Indonesia Penyelenggaraan MVB Indonesia 2016 kali ini juga melibatkan lembaga kantor akuntan publik PwC Indonesia sebagai salah satu partner dan saat ini telah hadir corporate responsibility leader PwC Indonesia Johan Pinarwan kita akan tanyakan pendapatnya tentang sustainability dan penyelenggaraan MVB Indonesia di tahun 2016 ini Apa kabar Pak Johan? Baik sekali Ini PwC, seberlaku knowledge partner dari program MVB Untuk PwC sendiri, PricewaterhouseCoopers sebagai konsultan internasional sekelas internasional seperti ini Apa sebenarnya yang menjadi pokok yang menjadi fokus juga hingga PwC memperdulikan perihal sustainability pada sebuah perusahaan khususnya di Indonesia? Ya, jadi kalau PwC itu kan kita lembaga profesional, professional service firm, what we call Kita ada di 150 lebih negara, 750 lebih tempat, dan 200 ribu karyawan Nah, our purpose is to build trust in society and solve complex problems One of the issue, salah satu megatrends yang diidentifikasi oleh PwC adalah climate change and resource scarcity Nah, salah satu tema ini adalah sangat cocok sekali, sangat konsisten sekali dengan purpose kami Purpose kami itu yang mendrive kami terlibat dengan isu-isu sustainability Iya, belakangan ini bagaimana dari PwC sendiri menilai banyaknya perusahaan? Apakah mereka cukup aware dengan sustainability, sebuah perusahaan yang mereka jalankan? Di Indonesia mungkin tingkatannya berbeda-beda ya, ada yang baru mulai tahu, mulai mengenal, ada yang sudah mulai concern, ada yang sangat committed sekali dengan program sustainability ini Tapi sebagian besar karena pergerakan, perubahan taste dari konsumen, itu juga dengan kita punya social media yang sangat bagus, itu membuat orang semakin sadar Mau tidak mau seperti itu ya, harus memperhatikan tentang sustainability Memperhatikan isu sustainability ini, kalau tidak ya mungkin bad image ya di dalam social media, mengenai program produknya mereka sendiri, mungkin jasanya mereka juga begitu Mungkin levelnya bisa Pak Johan jabarkan, di setiap perusahaan pasti berbeda mengaktualisasikan sustainability mereka Baik dari sisi hanya sekedar concern saja, atau benar-benar mereka tertarik, atau bahkan commit seperti itu Itu level yang berbeda pada setiap perusahaan, bidang perusahaan yang dijalani atau seperti apa? Kalau saya pikir mungkin beberapa perbedaan di antara perusahaan itu tergantung dari cakupan perusahaan itu Kalau dia perusahaan yang emensi, mungkin ini kan isunya tidak hanya di drive di lokal, di drive juga dari secara global, mereka juga punya isu yang sama Tapi sebagian besar mungkin masih di tengah-tengah lah Mereka tertarik, mungkin kalau dorongan yang kuat dari eksternal, bukan dari peraturan ya maksudnya, tapi dari konsumen dan lingkungan sekitarnya akan membuat mereka lebih committed Lebih committed untuk itu, bidang usaha yang mereka lakukan juga itu akan berpengaruh pada sebuah perusahaan menjaga sustainability mereka Saya pikir ya ada beberapa bidang perusahaan yang memang sangat dekat sekali isunya dengan sustainability, tapi hampir semua perusahaannya Kalau kita pikir hubungannya pasti ada hubungan dengan sustainability Nah, sustainability mungkin erat juga kaitannya dengan sebuah perusahaan menjalankan social responsibility-nya CSR Baik juga dengan keramahan terhadap lingkungan, tergantung perusahaan itu bergerak di bidang mungkin berkaitan erat dengan lingkungan seperti itu Nah, bagaimana mereka ikut peduli terhadap itu semua? Kalau saya coba mungkin dari tiga kata yang diperkenalkan tadi, kelihatannya mungkin ada kebingungan di antara tiga kata ini Padahal di antara ketiga kata itu mungkin ada perbedaannya Kalau kita bicara environmental green atau environmental friendly itu lebih mengarah kepada lingkungan, lingkungan hidup Jangan mencum hari lingkungan dan lain sebagainya Go one step further, dia bicara mengenai responsibility I'm doing responsible for the business, belum tentu saya sustainable Nah, kalau sustainability itu dia sudah masuk ke area yang underlying cost-nya apa Supaya dia bisa bertahan antar generasi, nggak hanya satu generasi saja Oke, bisa dikatakan berarti saat perusahaan sudah menjalankan CSR dan juga environmental friendly Berarti mereka juga sudah mengarah kepada pencapaian sustainability sebuah perusahaan Ya, sebagai tahap awal menuju program sustainability Oke, baik Lalu apa yang harus dilakukan suatu perusahaan agar menjadi perusahaan yang sustainable? Mungkin ini pertanyaan yang akan sering dipertanyakan oleh banyak-banyak perusahaan yang sedang menjalankan perusahaan Mungkin yang mengawali mengenai topik sustainable ini Mungkin kata sederhananya make it your business ya Ya, jadi mulailah dari apa yang bisa dilakukan Dari yang kecil, tapi kalau mau perubahan yang besar, kalau pengalaman saya pribadi sebagai konsultan Memang harusnya ada dorongan kuat dari pimpinan puncak Kalau dorongan kuat tone at the leader, at the right tone Itu pasti biasanya akan membawa dampak yang sangat luas sekali terhadap perubahan di perusahaan itu dan membawa dampak ke sekitarnya Oke, berarti harus ada sosok yang memang menjadi pendorong untuk sebuah perusahaan menjaga sustainability mereka Sosok seperti siapakah itu? Apakah itu harus menjadi pucuk pimpinan dari sebuah perusahaan ya? Atau memang lingkungan di mana mereka berada? Kalau saya berpikir kan mungkin yang paling akan sangat berpengaruh adalah yang paling puncak ya Tapi kan everyone is a leader in the certain sense kan Ya mungkin dia pimpinan di dalam grupnya atau apa gitu Yang bisa membuat dia memberikan satu ruang gerak untuk menjalankan program sustainability di dalam lingkupnya dia sendiri Jika kalau kita lihat banyak perusahaan yang baru memulai menjalankan atau ingin merealisasikan Untuk mencapai sustainability sebuah perusahaan mereka Apa sih sebenarnya kendala yang sering kali mereka hadapi untuk mencapai itu Pak? Apakah dengan mengikuti program MVB ini itu menjadi salah satu cara mereka atau media untuk mencapai sustainability sebuah perusahaan menjadi lebih cepat untuk tercapai itu seperti apa? Menurut saya mungkin kendalanya adalah persepsi bahwa kalau kita doing good, doing sustainable, being responsible, is not good for the profit Nah itu persepsi yang salah menurut saya Ya kan, we can doing good, also at the same time we can make or create a good growth or a good profit Dari sisi itu? Ya, dari sisi itu mungkin kalau kesannya berubah dan kita punya persepsi yang berubah dan tidak salah seperti tadi Mungkin pergerakan dan kemajuan di program sustainability-nya akan lebih baik Oke, berarti ada pola pikir dari sebuah tokoh di perusahaan itu yang juga harus ikut dirubah untuk mencapai sustainability perusahaan mereka Oke, mungkin ini juga menjadi pertanyaan terakhir Menurut Anda inisiatif dari MVB untuk menjalankan program ini dan memperkenalkan perusahaan-perusahaan khususnya yang ada di Indonesia Memperkenalkan terkait peduli dan bertanggung jawab untuk mencapai sustainability sebuah perusahaan mereka Apakah itu sebuah ide yang tepat untuk di aplikasikan di perusahaan yang ada di Indonesia Ya, excellent idea sih Excellent idea Ya, ide yang tepat dan mungkin ini juga mengapa kita bertemu ya antara MVB dan VWC Bahwa titik temunya adalah di isu sustainability Kami bekerja di bagian kami sebagai konsultan, MVB bekerja di bagiannya Isu yang mempertemukan kami menjadi hub of interaction or hub of trust Apa yang diperlukan oleh sebuah perusahaan Sustainability itu Sustainability dan PwC sebagai sebuah konsultan internasional bisa memberikan atau membantu banyak perusahaan yang memang ingin mencapai ke titik seperti ini Baik, terima kasih Pak Johan Pinarwan atas kehadirannya di studio kami Terima kasih banyak, sampai ketemu Dan pemirsa MVB Indonesia, doing good is good for business akan kembali sesaat lagi usai cedah berikut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih